Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita part 4 Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu Di perjalanan kali ini kita akan menaki sebuah gunung yang berada di Jawa Barat Semedang Yaitu Gunung Gelis Gunung Gelis memiliki ketinggian 1.281 meter di atas pemukaan air laut Dan meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, dan Kecamatan Tenimusari Ikuti terus perjalanan kami dan semoga kalian suka dengan video ini Yes Alright Yes Guys Panas ya Panas pesan Jam berapa nih Pan? Sekarang jam 11 Setengah 11 siang Waktu Indonesia bagian Jatinangor Hari ini kita mau kemana? Mau ke gunung yang ada di Jatinangor Mungkin kalian udah tau gunung apa? Gunung Ini gunung yang paling tercantik Udah paling tercantik di Santero Jagat Iya Sejaga Tres Semasta Gunung Gelis Iya Kenapa disebut gunung gelis? Mungkin karena kalau dari jauh dia emang tampak gelis Cantik banget Ini penampakannya Ini tanjakan pertama Setelah melewati rumah-rumah penduduk tadi di bawah Tadi kita Parkir kenaraan di rumah penduduk Buat info Pake motor Nggak aman Iya Kalau lagi musim hujan Karena begini nih Jadi kita berdua dititipin sih ya Ke tetangga sebelahnya Paling ya 10 ribu lah nitip Sampai semalam mana ya Bisa ya Katanya sih ada base camnya Cuman kita nggak nemu Cuaca hari ini sangat cerah sekali Dan salahnya kita Kita berangkat di siang hari Hal hasil kulit kita pun kepanasan Masih dengan pendakis Saralow Disini Soan naik Naik gunung Gunung tapi ya Saralow Sekwe Nah ini bekas galian Karena terkenal dulu itu Sempet jadi perbincangan viral banget Bahwa area tanah di gunung gelis itu habis terkeruk Mereka mengambil tanah disini Ngeruk tanah Untuk pembangunan untuk Istilahnya apa sih pan namanya itu pan Galian tuh Kalau orang Sunda bilang tuh buat nyalur ya Ya buat bikin bangunan baru Mereka butuh tanah yang Sangat banyak jumlahnya Nah ngambilnya tuh tanahnya tuh disini Buat Membangun fondasi bangunan Tapi karena Menggalingnya tidak disiplin Terus Mungkin ilegal juga Malah jadi merusak Ekosistem yang ada di Area gunung gelis Bisa terlihat tuh Bukas kerukan Mesin berat semua Semoga kedepannya Tidak ada lagi penampangan Atau pengerukan tanah seri ilegal Karena itu bisa merusak alam Dan semoga alam kita tetap berjaga Cocik banget ya pan Hiking jam Sebelah siang Cuacanya cerah Alhamdulillah Dan sejuk mataharinya Kalau dari kota Bandung ke Jatinangor Perjalanan motor tuh sejam lah Kalau gak macet Selama perjalanan ke Gunung Gelis Sisi kiri kanan Dipenuhi oleh Lahan perkebunan Oh nama sih nih Tembakau ya Jadi kalau yang Lo yang suka ngerokok tuh Tembakau Semedang Lumayan terkenal Nah ini nih Calon mole Semedang Bakau mole Tembakau Selama perjalanan ke Gunung Gelis Kita melewati perkebunan warga Ada kebun singkong Ada kebun bakau Atau tembakau Yang sering digunakan Untuk bahan rokok Ada juga sayur-sayuran Dan tanaman lain-lainnya Semayang lah Semayang lulis Sekedar info Setiap gunung itu Berbeda Padahal Gunung Gelis santuy Tapi karena larinya ke Orang kayak kita Tetap iya Ripuh Ciri khas Ciri khas Konten kita ripuh Slow Yang penting selamat Sumput-sumput Sumputnya capek Yang anggarnya capek Artinya Kalau menurut Ivan Mau disembunyi-sembunyiin juga Gak capek juga Tetap aja kelihatan Dari muka dan nasib Gak selama perjalanan kita banyak sekali menemukan pohon-pohon yang jatuh terutama pohon bambu dan hampir menutupi jalur pendakian sehingga kami harus berjalan dengan cara membungkuk dan berhati-hati karena takut ada hewan buas di atas kita jadi buat teman-teman yang ingin mendaki gunung ini selalu berhati-hati oke kanan kiri eh salah kiri kanan kanan kiri Ivan menunjuk ke kanan ya saya juga kan ke arah atas dan ketika kami terus berjalan jalur semakin sempit dan rumput liar pun sudah menutupi jalur dari pendakian mungkin jalur ini atau mungkin memang gunung ini jarang didaki oleh pendaki sehingga rumputan pun menutupi jalan atau jalur dari pendakian layak nggak buat olahraga gitu buat yang terkenal tuh salah satunya di gunung gelis sunrisenya kan tapi kebetulan hari ini kita pepe ya tiktok tulang pergi aja karena niat kita cuman hiking sambil review gunung gelis bukan rikis sih lebih ke jalan-jalan santai dan kupir berbagi berbagi keripuhan aja sih ripuh itu Sunda kalau in English adalah tepat tepot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya ini bukan jalur umum jalur ekspres tapi kalau dilihat dari tracenya ya ini jalur yang biasa dilalui orang maksudnya tetek celeannya pejakan bekas pejakan orang semua Mungkin kalau jalur ini kan banyak daun Mungkin orang jarang sini Tapi kalau ini jalur umum Sepertinya tapi umum bukan buat pendaki atau pendatang Mungkin untuk orang-orang desa yang udah mengenal tempat ini Tapi worth it lah Berani yang diperhitungkan Karena kebetulan saya bawa GPS Ada petunjuk arah nanti buat pulang Kalau misalnya kita tersesat Tapi moga-moga enggak Jadi kita ke atas Maksain Karena waktu juga Sore harus bisa balik Harus turun Kita lanjut guys Kita ke kanan Bismillah Agak licin tapi oke lah Masih bisa Tadi di bawah Begitu rimbun Tertutup Sama pohon-pohon Sepertinya kalau misalnya Banyak orang sering lewat sini Pasti ada Tanda-tandanya Mungkin ini udah jalur yang sudah lama ditinggalkan Tapi moga-moga Ini jalur yang benar menuju Puncak Gunung Gelis Kalau kita bakalan Semisal kita menemukan jalan yang Memang udah gak bisa dilalui Pasti kita putusin buat balik arah Moga-moga sih enggak Moga-moga ini jalan yang Aman dan bener Mas kiripan Makin Makin curang Makin lewat Kalau ini udah gak aman Kita balik Kan Udah gak aman kayaknya Balik aja Lebat Lebat parah Kita mutusin balik Bahaya soalnya Ini udah Makin gak jelas 12-12 Pas Nah kita Masuk ke jalur yang tadi Yang Rimbun Emang aduhai banget sih ini jalan Ayo pan Bisa pan Bisa pan Kita ngorondang pan Ayo 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 Geboy Geboy banget nih Namanya juga Pemula ya Asoy Harap maklum ya Ini dia Pertigaannya Jadi Berarti Tidak ada jalan lain lagi Ini arah putar Arah balik Nah Ini arah yang lurus Ini yang tadi kita ambil Ke kanan Sekarang kita mau coba Menuju Jalur ini Doang kan kita Menemukan kembali jalan seperti ini Tapi Ya sudah kita coba Bismillah Mas pan Banyak Alang-alang Mungkin karena Lagi musim Jadi ada jarang pendaki yang datang kesini Jadi Alang-alang banyak sekali Menghalangi jalur Sepertinya Sepertinya masih sama aja Begini Awas Belah kiri Licin Guys Aduh Masih Tampak seperti ini Jalurnya Nah Ya Ya Begini lagi selamat menikmati puncak itu tuh puncak tapi kita nggak tahu nih arahnya bener nggak kita harus cari tahu dulu sampai memang ada petunjuk kita naik ke atas saya masih belum sih kayaknya masih kita kayak muterin punggung gunung nih kayak nggak ada tanda-tanda ke atas nah ini jalan udah setipis madu saya nggak mau maksain kalau nanti kalau misalnya udah sepertinya bukan jalan yang betul untuk dilewatin kita balik arah aja dah bentar van kayaknya udah nggak betul balik arah aja berarti memang hari ini kita belum diizinkan untuk menuju ke puncak gelis dan sangat disayangkan sekali guys laporan SCTV intinya kita nggak ada yang tahu jalur kegelis tuh kemana jadi saya nggak mau ngambil resiko karena jalurnya udah nggak jelas juga sepertinya udah jarang orang lewat jadi takutnya ini jalan ada yang salah juga ya udah kita mundur daripada enggak bagus nanti kita tanya di bawah deh kemana kalau memang bener ya berarti nanti next kita kesini lagi mungkin bawa orang yang udah pernah ke gelis ya halo gas LVG sekarang kita lagi istirahat dulu setelah di jalur kedua yang tetap bukan tersesat sih bukan tersesat meragukan jadi emang nggak tahu ya betul nggak tahu jalan salah satu faktor kenapa rimbun rimbun tuh banyak hal bisa jadi dari tumbuhan pokok bisa jadi alang-alang cuman ciri-cirinya emang gitu semakin rimbun berarti itu emang jarang dilalui iya logikanya logikanya iya kalau secara keilmuan pendakian pasti mungkin nggak berbeda iya yang ditakutin adalah hewan buas nah betul kita kan nggak tahu di gunung apapun namanya gunung tempatnya hewan ya dan sebagainya nah itu betul jadi lebih baiknya kita nggak tahu jalan nah itu mungkin nanti di bawah kita akan tanya-tanya ke siapa aja yang ada di bawah slow tapi safety nah utamakan keselamatan oke ikuti teruslah perjalanan slow kita semoga ada hal menarik lagi lapar ya kali aja ada di sini karena pojit udah ngewet ya gitulah sekarang mungkin cuaca udah mulai menung juga cuaca masih ada biru-birunya langitnya tapi udah 80% awan emang seminggu terakhir emang musim kerja iya terutama di sore hari itu udah dipastikan hujan selamat menikmati